Jadi kita akan langsung review teman-teman Cepatan mana sih iPhone 8 atau iPhone 7 Oke teman-teman di rumah kembali lagi di channel tip saya Kali ini kita akan review iPhone 7 dan iPhone 8 Jadi kita akan bikin perbandingannya cepatan mana sih Prosesornya iPhone 7 dan iPhone 8 ini Disini sudah ada yang mau ini iPhone 8 dan iPhone 7 Jadi kita nanti akan tes Nah sekarang saya akan terangkan dulu spesifikasinya Di iPhone 7 ini menggunakan LED backlight IPS LCD teman-teman Ini luas gedenya layarnya ini adalah 4,7 inch Yang iPhone 8 juga sama LCD-nya menggunakan LCD backlight IPS LCD Sama-sama layarnya Gedenya sama Dan resolusinya pun sama teman-teman Resolusinya adalah 750 x 134 pixel Itu teman-teman Jadi ini layarnya sama nih Tapi yang beda adalah di chipsetnya teman-teman Yang iPhone 7 menggunakan A10 Fusion Sedangkan yang iPhone 8 menggunakan A11 Bionic teman-teman Jadi sudah beda ya di chipsetnya CPU-nya yang iPhone 7 menggunakan Power PR Series 7X Plus 6 Core Graphic dia teman-teman Nah sedangkan yang ini iPhone 8 menggunakan Apple GPU 3 Core Graphic Sedangkan kameranya sama-sama kamera belakangnya menggunakan kamera 12MP Cuma bedanya ini lebih stabil kayaknya teman-teman Yang iPhone 8 Nah sedangkan kamera selfie-nya sama-sama juga menggunakan 7MP Dan untuk baterainya sendiri ya teman-teman Baterainya iPhone 7 yang lebih besar daripada iPhone 8 Baterai iPhone 7 1960 mAh Sedangkan yang iPhone 8 menggunakan 1821 mAh teman-teman Jadi perbedaannya cuma di chipset sama CPU-nya Itu teman-teman Perbedaannya di situ paling mendasar Jadi kita akan langsung review teman-teman Cepatan mana sih iPhone 8 atau iPhone 7 Oke teman-teman kita nyalakan Satu, dua, tiga Oke iPhone 7-nya duluan ya teman-teman ya Tapi iPhone 8-nya beberapa second Abis itu iPhone 8 nongol Tapi yang duluan masuk ke menu adalah iPhone 7 Oke kita masuk ke menu setting coba yuk teman-teman Satu, dua Oke sekali lagi Satu, dua Sama ya teman-teman ya Secara responsinya gak beda jauh loh teman-teman Kecepatan tapi kita gak tau nih Kita coba masuk ke YouTube deh Ke YouTube Kita masuk ke YouTube ya Satu, dua Lebih cepat iPhone 8 teman-teman Ya sudah membuka Oke Kita buka sama-sama ya Satu, dua, tiga Lebih cepat iPhone 8 Sekali lagi Kita searching channel YouTube kita ya Satu, dua Dia lebih cepat iPhone 7 Kalau pas ngebuka Tapi kita play ya Coba ya Satu, dua Lebih cepat iPhone 8 teman-teman Kita sekali lagi ya Oke kita coba nih Kita buka bosak ya Channelnya Satu, dua Lebih cepat iPhone 8 Kita buka dulu nih videonya Ntar kita play ya Kita play yang Nih oke Satu, dua Ampir tidak bisa kita lihat ya teman-teman Cepatan mana ya Satu, dua Ini iPhone 7 teman-teman Sekarang Jadi Tidak begitu jauh sih Mimpikan pada teman-teman Satu, dua Nih Lebih cepat iPhone 7 malah sekarang teman-teman Satu, dua Tuh Pas ngeplaynya Youtubenya lebih cepat iPhone 7 nya Oke Kita sekarang buka kameranya teman-teman Oke ya Satu, dua Lebih cepat iPhone 8 Sekali lagi Satu, dua Lebih cepat iPhone 8 Kita pindah ke kamera selfie Satu, dua Satu, dua Satu, dua Pindah ke kamera depannya Tidak signifikan bisa kelihatan teman-teman Siapa yang menang Siapa yang kalah Coba akhirnya sekali lagi ya Satu, dua Lebih cepat iPhone 8 ya Sedikit tapi sedikit Gak jauh banget teman-teman Coba kita ke depan Satu, dua Malah ke depannya iPhone 7 teman-teman Tapi teman-teman bisa saksikan Lihat sendirilah perbedaannya Tidak begitu signifikan Antara iPhone 8 Dan iPhone 7 Tapi secara tadi pertama ngebuka Dia langsung ketahuan teman-teman Awalannya Kayaknya sepertinya Kalau kita belum buka yang di iPhone 7 Dia agak lele Tapi setelah udah kita buka Kita buka lagi kembali disitu Dia lebih cepat Jadi Itu yang kita coba ya Kita coba lagi Sekali lagi coba Satu, dua Ya iPhone 8 teman-teman Untuk membuka kamera belakangnya iPhone 8 duluan Satu, dua Kalau kamera depannya ya Hampir tipis perbedaannya teman-teman Multitaskingnya semua sama Enaknya kok teman-teman Gak ada Apa ya Ya 8 dan 7 itu ya Tidak begitu jauh signifikan Tapi tadi buka YouTube Ya Ketahuan tuh Coba kita buka lagi Sekali lagi Satu, dua Oh ya Lebih cepat iPhone 8 teman-teman Mungkin Karena perbedaannya Chipsetnya tadi teman-teman Jadi iPhone 7 dan iPhone 8 Lebih cepat iPhone 8 sedikit teman-teman Karena chipsetnya tuh Udah beda Yang iPhone 7-nya Menggunakan A10 Fusion Sedangkan Yang iPhone 8 Menggunakan Chipset A11 Bionic teman-teman Nah sama CPU-nya Menggunakan Power VR Series 7 Plus 6 Core Graphic Dia teman-teman Kalau yang iPhone 7 Sedangkan iPhone 8-nya Sudah Apple GPU teman-teman 3 Core Graphic Jadi udah beda Tingkatannya beda Jadi Perbedaannya disitu Sedangkan kamera Baterainya Ya baterainya beda sedikit Tapi Kameranya semua sama LCD-nya juga Semua sama Teknologinya Resolusinya pun sama Jadi Teman-teman Di tahun 2021 Untuk membeli iPhone 8 Masih worth it Teman-teman Yang teman-teman Masih punya budget Bisa beli iPhone 8 Tapi kalau untuk iPhone 7 Menurut saya Sudah worth it Lagi teman-teman Untuk dibeli Di tahun 2021 Jadi teman-teman Di rumah Bisa lihat video saya Dan lihat sendiri Teman-teman Tadi Kita bisa review Perbedaannya itu apa sih Secara teknologi mesinnya Jauh signifikan atau tidak Nah itu teman-teman Informasi yang bisa Saya berikan Buat teman-teman Di rumah Semoga bermanfaat Buat teman-teman Di rumah Gue bisa Lu bisa Jangan lupa Subscribe Comment Like And share Video saya Dan bunyikan loncengnya Agar tidak ketinggalan Dengan video-video saya berikutnya Gue bisa Lu bisa Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton